...menyentuh barang haram ini. Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, seorang lurah perempuan ditangkap satu resursa narkotika karena diduga terlibat jaringan pengedaran narkoba. Sri 33 tahun hanya menundukkan wajahnya saat diperiksa di Mapolres, Mamasa. Sri yang seorang lurah Kabupaten Sumarosong, Mamasa, Sulawesi Barat diduga terlibat dalam jaringan narkotika. Penangkapan Sri berawal dari tertangkapnya seorang sesangka lain saat sedang berpesta sabu-sabu. Dari ketangan tersangka ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dan kemudian menyebut paksa pejabat keurahan ini di rumahnya. Kabupaten Mamasa, Kabupaten Alvian Hidayat mengakui tersangka Sri selama ini sudah merupakan target operasi. Kini sampel urinan darah tersangka sedang diperiksa di Poldas, Sulawesi Barat. Proses selanjutnya ini kita menunggu hasil dari forensik dibawa ke Makassar dari cek darah, cek urin, terus dari forensik IT-nya, dari jaringan handphone. Ini akan kita kembangkan terus. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, anggota POS Heksumber J yang Majalengka diperiksa urin. Pemeriksaan urin dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian. Dari hasil peneriksaan, suruh anggota POS Heksumber J ini dinyatakan negatif. Tim Liputan 6 SITV melaporkan. Masih soal narkoba, saudara meski gerak,